Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru, yang mana materi yang akan kita angkat atau informasi yang kita bawakan pada hari ini adalah terkait dengan final perhitungan nilai afirmasi untuk P2, P3 dan nilai murni CAT BKN yang menjadi penentu kelulusan P3K Guru tahun 2023. Perlu teman-teman ketahui ya, nilai tes cat yang kemarin dapatkan di livescore YouTube BKN atau kangrek BKN masing-masing, itu belum termasuk afirmasi lah teman-teman. Jadi terkadang ada pelamar yang dinilai tes catnya itu rendah, tapi di akhirnya nanti itu tinggi. Kenapa? Karena ternyata dia memiliki afirmasi yang memenuhi persyaratan. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi reka-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap hari Bapak-Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi bagaimana final perhitungan nilai afirmasi P2, P3 dan nilai murni CAT BKN penentu kelulusan P3K Guru 2023? Langsung saja to the point ke informasinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di sini teman-teman ya, ini adalah hasil pelaksanaan tes CAT BKN ya, di tahun 2023 ini di salah satu kanggrek ya, yaitu kanggrek Yogyakarta, yang mana ini adalah nilai yang didapatkan, ada nilai manajerial, kemudian sosial kultural, teknis, wawancara, total nilainya ini teman-teman. Jadi kita perhatikan total nilai ya, total nilai yang ada di sini ya, ini semua total nilai teman-teman, kalau dikatakan ini ada 605, ini tinggi-tinggi nilainya ya, 601, kemudian 600, dan seterusnya, itu adalah nilai murni, teman-teman ya, itu adalah nilai murni, belum termasuk afirmasi ya, jadi afirmasi ditambah nilai murni. Nah, kalau memang teman-teman memiliki afirmasi. Nah, afirmasi itu, yang kita kenal di P3K Guru 2023, itu sedikit berkurang ketimbang P3K Guru tahun 2022-2021, kalau yang tahun-tahun kemarin itu ada afirmasi usia 35 ke atas, tapi di P3K Guru 2023 sudah keluar per mempan RB, ket mempan RB nomor 649, tapi di situ tidak dibahas afirmasi, afirmasi usia. Kemudian juga ada, apa namanya ya, mekanisme seleksi P3K Guru 2023, afirmasi yang muncul di situ cuma dua, yaitu serdik dengan disabilitas, teman-teman ya. Tapi sepertinya, afirmasi usia dan masa kerja sepertinya itu sudah tersirat di pelamar P2 dan P3, karena sudah tidak dibebankan nilai ambang batas, teman-teman ya. Sepertinya di situ ya, itu menurut feeling dan prediksinya si admin, teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk perhitungan nilainya, nah ini kan 605, ya anggaplah ini nilai murni nilai totalnya, teman-teman, tapi bisa jadi di antara pelamar yang nilainya di bawah seperti di ini, 592, kalau misalkan ini ada afirmasinya, misalkan afirmasi serdik, maka kemungkinan besar otomatis nilainya itu akan melewati nilai peringkat pertama yang ada di sini, 605, teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami ya, karena apa yang nampak di life score itu baru nilai murni, teman-teman, itu yang harus teman-teman pahami. Seperti ini, ini kan ada sertifikat ya, ini ada sertifikat seleksi kompetensi P3K, ini nilainya rendah, teman-teman ya, kita perhatikan dia, nilainya dia ujian tanggal 19 November 2023 ya, kompetensi teknisnya dapat 170, manajerial sosial kulturalnya dapat 135, wawancaranya dapat 30, tapi kalau misalkan tiba-tiba ternyata dia punya serdik ya, teman-teman ya, dia punya serdik, maka nilai teknisnya ini akan berubah menjadi 450. Nah, jadi nilainya nanti ditambah dengan 135, ditambah 30 ya, kita jumlahkan 5, kemudian 8, 9, 10, 11, simpan 1, maka nilainya itu akan berubah menjadi 615, teman-teman ya, dari 335 berubah menjadi nilai akhirnya 615, dan ini potensi lulus, teman-teman ya, apalagi kalau dia P2 atau P3, teman-teman, apalagi kalau misalkan di daerahnya itu formasinya berimbang atau lebih banyak formasinya. Nah, jadi jangan diremehkan ya, karena nilai yang seperti ini, ini baru nilai murni ya, belum ada tambahan afirmasi apapun, kalau misalkan punya serdik, teman-teman ya, logikanya kan seperti itu, teman-teman, tapi kalau tidak punya serdik ya otomatis, inilah yang menjadi nilai akhirnya, teman-teman, kecuali ada kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan usia, seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat, teman-teman, ya, ini dia ya, ini dia, 180, ya, adalah estimasi skor tertinggi, mungkin bisa berubah menjadi 450, itu nilai fix dari selkom ya, atau seleksi kompetensi. 450 itu adalah nilai maksimal untuk seleksi kompetensi ketika teman-teman benar semua di seleksi SJT-nya kemarin, baik P2, P3, maupun P4 ya, tapi kalaupun tidak benar semua, tapi punya serdik, maka teman-teman akan mengantongi 450 poin, teman-teman, ya, seperti itu. Di sini dikatakan teknis 450, ini nilai maksimalnya, teman-teman, ya, 450 ini sudah benar semua, maksimal ya, 50% dari keseluruhan bobot nilai. Kemudian di sini manajerial sosial kultural itu nilai maksimalnya 180, wawancara 40, jadi total nilai keseluruhan itu adalah 670. Jika teman-teman benar semua, maka teman-teman mendapatkan nilai sempurna sebanyak 670. Nah, di sini dikatakan oleh GPPNS, Ibu Hasna, nilai sesungguhnya, ya, nilai sesungguhnya jadi bukan serdik. Ditambahkan dengan teknis hitungannya, ya, tetap, apa ya, dihitung hanya afirmasi serdik. Afirmasi serdik itu 100% ya, 100% menjadi 450, teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman berapapun nilai teknis teman-teman di tes cat, kemudian punya serdik linier dengan formasi jabatan di lamar, maka otomatis akan menjadi 450. Jadi di sertifikat itu baru nilai murni, teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini perhitungannya yang menjadi penentu kelulusan. Kita perhatikan di sini, dari nilai teknis di sini, teman-teman ya, di sini yang menjadi salah satu perbandingan potensi kelulusan bagi guru-guru honorer P2, P3, P4, yang punya, apa namanya ya, sertifikat pendidik. Nah, ini kan nilainya seperti ini ya, di sini yang P1L ya, ini P1L berarti lulus, ini P1, P1, P3 itu tidak lulus ya, di seleksi kemarin. Nah, kita lihat di sini, teman-teman ya, ini yang saya lingkari ya, ini yang saya garis bawahi, dia dapat nilai murni teknis itu tinggi. Ini juga 240, kemudian 235, teman-teman. Bahkan ada yang, apa ya, ada yang 295. Nah, kita lihat di sini, ini 240, 235, 295. Tapi, tidak ada keterangan lulus, karena dia kalah nilai. Kalah bersaing, teman-teman, meskipun nilai teknisnya tinggi. Nah, di sini, yang saya garis bawahi terakhir ini, yang saya berikan kotak, itu nilainya cuma 185, teman-teman. Tapi, kok posisi keterangannya di sini, dia P1L. Anggaplah formasi 3, dia termasuk peringkat ke-3. Dia P1L, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia punya afirmasi sertifikat pendidik. Dia dapat poin 500 kemarin ya, di afirmasi kemarin ya, di tahun 2021-2022. Nah, otomatis, meskipun nilai teknis murninya rendah, tapi karena dia dapat, apa namanya, teman-teman, dia dapat afirmasi, maka nilainya itu lebih tinggi. Nilai totalnya itu lebih tinggi dari yang ini 3 di bawah, yang meskipun nilai teknisnya tinggi, tapi dia tidak punya afirmasi sertifikat ya. Nah, ini dia yang rendah nilai teknisnya, itu lulus. Dia P1L, teman-teman ya, 708, yang di bawahnya cuma 531, 520, dan 529, teman-teman ya. Seperti itulah perhitungannya, teman-teman ya. Nah, untuk lebih membuktikan, di sini teman-teman bisa cek ya, di bagian sini, teman-teman ya, di bagian mana itu, sorry ya. Nah, untuk membuktikan apa yang admin bahas, di sini kita bisa lihat di mekanisme seleksi guru ASN P3K 2023, di bagian sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini, di bagian afirmasi ya. Nah, ini dia, ini dia ya, mekanisme seleksi menggunakan CAT. Kalau kita perhatikan, untuk draft afirmasi, itu hanya 2 ya, ini hanya 2 teman-teman ya. Ini draft afirmasinya. Ya, sertifikat pendidik dapat 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, dan berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Kemudian, afirmasi disabilitas, itu 10% teman-teman, dari nilai maksimal kompetensi teknis. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya, sesuai dengan jabatan yang dilamar, teman-teman. Jadi, cuma 2 afirmasi langsung yang diakui ya. Nah, bagaimana dengan usia dan masa kerja? Usia dan masa kerja itu kan sudah diperhitungkan sebenarnya. Sudah tersirat di sini. Ini masa kerja 3 atau ke atas. Sebelum Juni 2020, dia masuk posisi P3. Keistimewanya itu tidak ada NAB, teman-teman ya. Tidak ada nilai ambang batas. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.